Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Bajar TV? Senang sekali kami berdua menjumpai Anda kembali Kami di dalam Lintas Banuasi Pekam Edisi Minggu 9 Februari 2020 Bersama siang-siang dan rekan saya Ferdinah Luciana dan seperti biasa Selama satu jam ke depan Kami akan menemani Anda dengan berita-berita terpilih Selama satu pekan ini Ya inilah dia pemirsa Lintas Banuasi Pekam Selengkapnya Intro Ya pemirsa mengalir Lintas Banuasi Pekam kali ini Dimana wali kota Banuasi Pekam kali ini Dimana wali kota Bajar Masin Ibn Sina meresmikan trotowar Di sepanjang jalan Ahmad Yani Bajar Masin Trotowar yang dilengkapi jalur khusus penyandang di pabel tersebut Diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat kota Bajar Masin Secara benar dan dijaga bersama-sama Ya dan juga sementara itu berdasarkan data dari PUPR Trotowar yang berada di sepanjang jalan nasional ini dikerjakan secara bertahap Yakni di tahun 2018 dengan anggaran sebesar 6,5 miliar rupiah Sedangkan di tahun 2019 menelan anggaran 16,4 miliar rupiah Wali kota Bajar Masin Haji Ibn Sina belum lama tadi meresmikan trotowar di sepanjang jalan Ahmad Yani Trotowar yang dikerjakan secara bertahap itu tergolong ramah di pabel Pasalnya dilengkapi dengan building block atau jalur khusus untuk penyandang disabilitas Dengan telah dirismikannya trotowar tersebut Ibn Sina berharap fasilitas ini bisa dimanfaatkan oleh warga Banjar Masin Atau siapapun yang berkunjung ke kota ini Pihaknya juga mengucapkan terima kasih dan dukungannya kepada semua pihak Seperti pemilik ruko dan bangunan di sepanjang jalan Ahmad Yani Yang terimbas termasuk juga pohon yang banyak ditebang Mari kita sama-sama kita jaga, kita melihara, kita rawat Dan semua kita punya tanggung jawab yang sama Untuk merawat, menjaga Apabila ada yang merusak, ayo laporkan sama-sama Kita jaga sama-sama karena ini adalah dibangun dari APBD Kota Bajar Masin Dari uang rakyat dan dimanfaatkan untuk semaksimal mungkin Kemanfaatannya bagi rakyat dan warga kota Bajar Masin Terima kasih juga dukungan semua pihak Terutama para pemilik ruko dan pemilik bangunan di sepanjang Ayani Yang terimbas Termasuk juga pohon-pohon yang harus menyesuaikan Ada yang ditebang, tetapi akan diganti nanti Dan kemudian juga termasuk fasilitas publik lainnya Di sepanjang Ayani yang terkena imbas Tetapi ini semata-mata untuk kenyamanan kita bersama Untuk mewujudkan visi Bajar Masin, Baiman, Barasih, Wan Berdasarkan data dari PUPR Trotoar yang berada di sepanjang jalan nasional ini Dikerjakan secara bertahap Yakni di tahun anggaran 2018 dan 2019 Di tahun anggaran 2018 Pengerjaan trotoar tahap pertama Menelan anggaran sebesar 6,5 miliar rupiah Dengan panjang 2.691 meter Sisi kiri dan kanan jalan Sedangkan di tahun anggaran 2019 Menelan anggaran 16,4 miliar Dikerjakan sepanjang 4.727 meter Sisi kiri dan kanan jalan Mohail Banjar TV Ya Bu Mirsa, kita beralih ke informasi lainnya Kali ini hampir satu tahun terakhir Supir anggota mengeluhkan penutupan Salah satu pintu terminal Kilometer 6 Banjar Masin Yang mengganggu aktivitas mereka Selain itu, para supir juga berharap Ada kebijakan dari dinas perhubungan provinsi Agar kiri tersebut kembali dipungsikan Sehingga tidak menghalangi aktivitasnya sehari-hari Menyusul selesainya renovasi Dan dioperasikannya Terminal kilometer 6 Banjar Masin Ternyata memiliki beberapa pintu masuk dan keluar Bagi angkutan di terminal tersebut Sayangnya dari jumlah tersebut Hanya satu pintu masuk dan keluar Di bagian tengah yang dibuka Sedangkan sisanya, dua di antaranya Justru ditutup portal Di antara supir anggutan yang ditemui mengaku Sangat terganggu Karena hanya satu pintu di tengah Sebagai jalan keluar dan masuk Selain itu, mempersulit penumpang Yang ingin masuk ke terminal Oh, ini jalan apa Pak? Jalan masuk kan jalan keluar kan Pak? Dulunya ya sebelah ini keluar Yang keluar, ini yang masuk Oh, sekarang? Yang ini ditutup sama sekali Itu mati Kalau supir-supir, kepadakan semua Jadi harapan penumpang apa nih Pak? Harapan supir ini mau dibuka Supir yang muda orang keluar masuk Jadi ini susah Pak ya kalau mau keluar balas Sangat susah, sangat menyusahkan Sudah lama Pak ditutup? Sudah lamanya sampai setahun Lain lagi dengan supir yang satu ini Ditutupnya salah satu pintu di terminal ini Lantaran banyak mobil yang keluar masuk Tidak membayar retribusi Alasannya kan banyak motor masuk jalan sini Gak ada bayar jalannya Padahal pos ini sudah diulah Diulah apa? Baru tidak ada pos pelan? Kayaknya orang masuk jalan sini kan bayar sini Andai jaga sini bayar sini Maksudnya kan kayak itu Kalau jadi pos ini disitu ada sini Kan orang masuk jalan sini Orang menghemat jalan Ini alasannya macam-macam Kadang-kadang ada orang membuang sampah Ke belakang untuk berubah Ini makanya diutupnya sama sekali Padahal di pintu tersebut Juga sudah ada pos jaga Sehingga banyak supir yang mempertanyakan Fungsi dari pos tersebut Para supir berharap ada kebijakan Dari Dinas Perhubungan Provinsi Agar pintu tersebut kembali dipungsikan Sehingga tidak menghalangi aktivitas sehari-hari Mohail Banjar TV Kita beralih ke segmen lainnya Dimana PPTLM diminta untuk kita Berlakukan peraturan pembayaran kepada sekolah Seperti halnya rumah atau perusahaan lainnya Sementara itu menyikapi penyegalan tiga sekolah oleh PT PLN Ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan Penyegalan aliran listrik di tiga sekolah oleh PT PLN Karena terlambat membayar iuran bulanan Dianggap hal yang memalukan dalam dunia pendidikan Hal tersebut seperti disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan Lutfi Saipudin Pihaknya berjanji akan meminta PT PLN Untuk tidak memperlakukan sekolah Seperti rumah atau perusahaan Karena sekolah merupakan tempat yang bersifat Untuk kepentingan umum Terlebih lagi mekanisme pencairan keuangan Di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Memerlukan proses Sehingga terjadi kendala dalam melakukan pembayaran Satu hal yang sangat cukup memalukan bagi kita semua Supaya mana kita ketahui bahwa Tiga sekolah yang tadi saya sebut tersebut Saat ini sejak Jumat kemarin Ini untuk aliran listriknya disegel oleh PLN Nah ini kan sebuah presiden buruk Buat dunia pendidikan kita Nah tadi Pak Kadis juga menyatakan bahwa Satu dua hari ini akan diupayakan untuk menyala kembali Namun menjadi catatan bagi kami Komisi 4 Kami mungkin juga dalam waktu dekat kami juga ingin meminta PLN Untuk tidak memperlakukan sekolah-sekolah Nah ini seperti umumnya lah Ini kan kepentingan umum yang bentuk itu mereka juga sebetulnya harus lebih bisa mengerti Karena kalau bagaimanapun Keterlambatan untuk pembayaran ini bukan karena kita tidak ingin membayar Tapi karena memang ada proses-proses keuangan di Pemprot kita yang masih belum selesai Ada pun tiga sekolah yang disegel aliran listriknya Yakni SMA Banua, Sekolah Pertanian Pembangunan Senagma, dan SLBC Pembina Selain sekolah, kantor dinas pendidikan juga disegel oleh PLN Karena terlambat membayar iuran bulanan kepada PLN Mayuni Banjar TV Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan Muhammad Yusuf Ependi menyikapi tiga sekolah yang disegel PT PLN Menyatakan pihaknya belum menerima uang persediaan Sehingga belum bisa membayar tagihan dari PT PLN Menurutnya dalam kondisi tersebut Dinas Pendidikan berupaya untuk membayar tagihan PLN Melalui uang pribadi Akan tetapi dalam hal administrasi keuangan Hal itu tidak dibenarkan Pihaknya juga sudah melakukan koordinasi Dan mengajukan permohonan dana persediaan Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Mudah-mudahan dalam dua atau tiga hari ke depan Persoalan ini sudah bisa diselesaikan Kami ini kan setelahnya belum menerima uang persediaan Nah sehingga tidak bisa membayar Nah sebenarnya kita ingin mencari jalan melalui Pesirat di Talangi Tapi dalam administrasi keuangan itu Sudah tidak dibenarkan Nah jadi sehingga kita minta kebijakan Ketua Tim Anggara Pemerintah Daerah Dan menghadapi Pasega Dan kapasitas juga sebagai juga Pelaksanaan Tugas Kepala Bapada Mohon dapat dibicara selai Untuk diberikan Ruang persediaan Nah Alhamdulillah sudah mendapatkan sujudial Sehingga persoalan itu bisa diatas Ditambahkannya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan Sebelumnya melobi PT PLN, Telkom, dan PDAM Untuk meminta toleransi penundaan pembayaran Dari tiga perusahaan jasa tersebut Menurutnya hanya PT PLN Yang tidak mau diminta toleransi Dalam pembayaran bulanan ini Mahyuni, Banjar TV Ya pemirsa kita ke informasi lainnya Kali ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banjar Masin Tahun ini menargetkan capaian 150 wira usahawan baru Karena tahun lalu Capaian seperti itu bahkan lebih dari 150 Hingga 170 wira usahawan baru Ya selain itu sejak tahun 2016 hingga 2019 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjar Masin Berhasil menciptakan 475 wira usahawan baru Dengan adanya program tersebut Pertubungan industri UKM di JL ini terus naik Kita doakan saja semoga para wira usahawan baru Terus bertumbuh ya dan bermuncul Bisa di kota Kalimantan Selatan Ya karena relasi atas darah Membantu perekonomian daerah juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banjar Masin Tahun ini menargetkan capaian 150 wira usahawan baru Hal itu diungkapkan Nor Biansa Selaku pelaksana tugas dari organisasi perangkat darah tersebut Padahal Wali Kota Banjar Masin Ibn Usina menargetkan setiap tahun Pemerintah Kota minimal dapat menciptakan 500 wira usah baru Yang salah satu instansi penggeraknya Yakni di Spirenda Menurut Norbi tahun lalu pihaknya menargetkan Untuk capaian yang sama Namun dalam realisasinya mampu melampaui target Hingga mencapai 170 wira usahawan baru Penciptaan wira usahawan baru Dengan langkah pelatihan wira usaha dan pembinaannya Akan terus dilakukan berkesinambungan UKM kita itu untuk tahun ini ya Sesuai dengan jatah kita Biasanya itu ada di bidang perindustrian Yaitu menciptakan wira usah baru Dalam rangka ya UKMnya supaya meningkat juga Ada peningkatan dari tahun ke tahun Yang tadinya di jatah 150 Ya kita bisa mencetak wira usah baru Misalnya sampai 170an Selain itu pihak di Spirenda juga memberikan Bantuan barang dan modal usaha Dengan harapan para wira usah baru Bisa mandiri dan mampu merekrut karyawan Kebanyakan para wira usah baru itu Bergerak di bidang kerajinan Seperti kain sasirangan, boneka Dan kerajinan kayu Spirenda juga membantu promosi dan pemasarannya Demi kelangsungan pertumbuhan wira usah baru Di daerah ini Murtasiyah, Risna Banjar TV Lobby dari itu pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banjarmasin, Norby Yansa Mengaku dengan adanya program Penciptaan wira usah baru Pertumbuhan industri UKM Di daerah ini terus naik Untuk pembinaannya masih rutin Setelah dilatih, masih dimonitor Dan misalnya disurpe Karena kita ada bantuan berupa bahan Dan misalnya untuk kelanjutan mereka Artinya tidak dilatih, selesai Mereka habis karena tidak punya apa-apa Tapi kita beri modal Kerajinan, kerajinan Jadi kerajinan saksirangan Kerajinan boneka Lalu kerajinan kayu Untuk spurner Pasanya sejak 2016 hingga 2019 Khusus di Spirenda saja Sudah menciptakan 475 wira usahawan baru Rinciannya tahun 2016 25 wira usahawan 2017 150 wira usahawan 2018 150 wira usahawan Dan tahun 2019 170 wira usahawan Langkah pembinaan target tersebut Dilakukan bekerja sama Dengan semua kelurahan Sekota Banjarmasin Pihak kelurahan dapat memberitahukan Ke RT-RT Untuk mendapatkan Para calon wira usahawan baru Sesuai dengan kriteria Yang ditentukan Untuk menjadi wira usahawan Pertasia Rizna Banjar TV Pemirsa akan kita ikuti bersama Di Vos Banjarmasin Usulkan 10 kubur dapatkan Jangan hibat Jangan berajak kemana-mana Tetap di Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!